Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah, bu guru senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak kembali ya Dalam pelajaran IPA kelas 6 Anak-anak, semoga anak-anak tetap semangat ya belajarnya di rumah Nah, hari ini anak-anak akan bu guru dampingi di dalam belajar ya Semoga pelajaran yang akan bu guru sampaikan Bisa memberi pemahaman yang lebih buat anak-anak dalam persiapan ujian kelas 6 Oke, baiklah anak-anak, bu guru langsung kepada pelajaran hari ini ya Kita akan belajar apa ya Nah, sebelum mulai, bu guru akan membacakan satu pantun buat anak-anak ya Ya, ada laut, ada gunung, ada ikan di pasar minggu Anak-anak, janganlah bingung, ada bu guru hadir selalu Yuk, hari ini kita akan belajar benda dan sifat penyusun bahan ya Apa saja yang akan kita belajar ya, nana? Yuk, yang pertama adalah sifat bahan Yang kedua, perubahan wujud benda Ketiga, pemuayan penyusutan Keempat, perpindahan panas Dan yang kelima, penghantar panas ya Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran Dan, anak-anak bisa menyiapkan bukunya ya Nah, buku apa saja yang perlu disiapkan Pelajaran IPA-nya, terutama di kelas 6 ya Sudah paham? Ya, terutama modulnya Nah, dalam belajar, anak-anak juga nanti bisa mempelajari sendiri Dari buku tematik ya Karena, pelajaran benda dan sifat bahan ada di buku tematik Ya, mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 ya Jadi, anak-anak nanti bisa membaca lagi di rumah Oke, sekarang buku rudan tinggi dulu belajarnya Nah, disiapkan modulnya ya Nah, yang pertama, anak-anak kita akan mempelajari sifat bahan Silahkan dibuka modulnya ya Halaman 54 Nah, bagi yang sudah, buku rudan ucapkan terima kasih Bagi yang belum, silahkan diambil dulu, oke Yuk, kita belajar bersama ya Sifat bahan Ya, anak-anak Suatu benda itu terbuat dari berbagai bahan Ya, misalkan, bu guru contohkan Meja Nah, mejanya terbuat dari apa ya? Meja ada yang terbuat dari bahan namanya kayu Nah, ya gitu ya Kemudian gelas Nah, gelas ada yang terbuat dari Ya, ada yang terbuat dari plastik Namanya gelas plastik Ada yang terbuat dari kaca Namanya gelas kaca ya Nah, anak-anak Bahan-bahan yang digunakan sebagai Bahan pembentuk benda itu ada sifatnya, anak-anak Nah, dari sifat Nanti bisa digunakan atau bisa dibuat benda apa saja ya Contohnya, coba dibuka halaman 54 ya Bu guru contohkan sifat dari bahan plastik Ya, sifat bahan plastik apa yang pertama? Ya, betul Kedap air Ya, kedap air Apa itu artinya kedap air? Ya, kedap air artinya Tidak tembus air Nah, kemudian apalagi sifat benda plastik? Ringan Ya, betul ya Nah, contoh bendanya apa yang terbuat dari plastik, anak-anak? Banyak sekali ya Misalkan di kamar mandi Banyak ya, coba diperhatikan Ada ember, ada gayu Ya, nah Benda-benda tersebut sesuai dengan sifatnya Sifat benda plastik apa tadi? Ya, kedap air Nah, jadi tidak tembus air Makanya ember itu terbuat dari plastik Supaya airnya tidak tembus ya Nah, banyak sekali ya Benda-benda yang terbuat dari plastik Kemudian ada yang terbuat dari kaca Dari logam Ya Nah, anak-anak nanti bisa mempelajari di modulnya halaman 54 Sifat-sifat dari bahan Oke Nah, guru Contohkan ya Ada soal tentang sifat bahan Ya Misalkan seperti ini Bahan dasar pembuatan kertas adalah Nah, anak-anak masih ingat ya Pelajaran kelas 4 ke 5 Kertas terbuat dari apa? Ya, betul Dari batang Dari pohon Ya Pohon kan ada bagian-bagiannya tuh Nah Bagian mana yang digunakan untuk bahan pembuatan kertas? Yaitu adalah bahan Ya, betul Kayu atau batangnya anak-anak Yang ada kambium Ya, jadi Kayu Kemudian Diolah menjadi Kertas Anak-anak ya Nah, anak-anak masih ingat ya Proses pembuatan kertas? Ya, itu masih ingat Nah, jadi Bahan dasar pembuatan kertas adalah Kayu ya Atau Batang Batang pohon Itu juga bisa ya Jadi jawabannya C ya, anak-anak Oke Lanjut Soal berikutnya Sifat bahan plastik adalah Yuk, kita lihat satu-satu ya Apakah kuat dan mudah pecah? Nah, ini adalah kalau mudah pecah Benda apa? Oh, kaca Kuat Adalah besi Nah, bahan plastik Oh, juga bisa pecah Bisa pecah Tetapi tidak mudah pecah ya Beda ya Kemudian B Kedap air dan ringan Apakah plastik kedap air? Ya, betul Ringan Ya, berarti jawabannya B ya Coba kita lihat yang C Yang C yang salahnya di Oh, konduktor Nah, jadi plastik bukan konduktor ya D juga begitu Oke Nah, anak berarti jawabannya B ya Kedap air dan ringan Kita masuk yang kedua, anak-anak Sifat dari wujud benda Nah, anak-anak masih ingat ya Pelajaran kelas 3 Wujud benda ada 3 Satu, benda padat Kedua, benda cair Dan ketiga, benda gas Nah, ketiga wujud benda Mempunyai sifat masing-masing Anak-anak Ya, kita masuk yang Pertama Sifat benda padat Ya, sifat benda padat apa saja Pertama Bentuknya tetap Atau Tidak berubah Ya, jadi Bentuknya tetap Maksudnya Adalah Jika Benda padat Dipindah tempatnya Bentuknya tetap Contohnya Misalkan pensil Nah, pensil kita masukkan ke dalam gelas Nah, bentuk pensil Tetap seperti pensil Ya, betul Berarti Tidak berubah Ya, jadi Nama lain dari tetap Tidak berubah Anak-anak harus paham ya Jadi, kalau Ada soal Nah, jika Bentuknya Tidak berubah Berarti kan tetap Ya, itu dipahami Kata-katanya ya Persamaannya Yang kedua Volumenya juga tetap Ya, anak-anak ya Nah, jadi misalkan pensil Pensil diletakkan di dalam gelas Nah, volumenya Atau ukurannya Atau isinya Tetap Ya, sebesar pensil Jika dipindah lagi Kedalam kotak pensil Misalnya Nah, volumenya tetap ya Oke Kita lanjut berikutnya Yang kedua Sifat benda cair Nah, sifat benda cair Anak-anak sudah tahu ya Contoh benda cair Nah, sifatnya adalah Pertama Bentuknya Tidak tetap Atau berubah Ya, sesuai tempatnya Sudah jelas ya Misalkan Air Ya, air kan adalah benda cair Dimasukkan ke dalam gelas Bentuknya seperti gelas Ya Nah, kemudian air dipindah ke dalam botol Bentuk air seperti botol Ya Yang kedua Volumenya tetap Nah, volume berarti jumlah airnya tetap, anak-anak Misalkan Air yang di dalam gelas Nah, jumlahnya Dipindahkan ke dalam botol Jumlahnya tetap Ya, jadi tidak berubah Oke Yang ketiga Bentuk permukaan benda cair yang tenang Selalu datar Ya, jadi permukaan adalah yang atasnya Misalkan ada air di dalam gelas, anak-anak Atau di dalam botol ya Nah, yang di atasnya itu permukaan Dalam keadaan tenang itu selalu datar Nah, misalkan ada air Di dalam botol, anak-anak Kita miringkan botolnya Nah, coba anak-anak nanti dipraktekkan di rumah ya Botolnya dimiringkan Nah, airnya Permukaan air yang atas nanti akan selalu datar Begitu ya Ya, semoga sudah paham, anak-anak Guru hanya mengulang ya Pelajaran kelas 4 dan 5 Ya Kemudian menekan ke segala arah Ya, menekan ke segala arah Jadi, jika di dalam ruangan atau wadah itu Maka dia akan mengarah ke semua ruangan Ke arahnya Begitu ya Nah, makanya nanti permukaannya menjadi datar Gitu, anak-anak ya Kemudian meresap melalui celah-celah kecil Nah, kalau meresap melalui celah-celah kecil Contohnya seperti ini Misalkan anak-anak menuangkan air ya Ke tisu Nah, ya Jadi, tisu itu ada celah-celah kecilnya, anak-anak Nah, jika dituangkan air Misalkan Satu tetes Atau dua tetes Nanti airnya akan Nah, akan Pergi ke semua tisu Karena meresap melalui celah-celah kecil Yang ada di tisu tersebut ya Nah, gitu ya, anak-anak ya Kemudian mengalir ke tempat yang lebih rendah Ya, air itu selalu mengalir Dari tempat tinggi Ketempat yang rendah ya Yuk, yang ketiga Sifat benda gas Nah, anak-anak Sudah tahu ya Contoh benda gas Apa saja Ya, contohnya Udara Ya, udara adalah contoh benda gas Ya Nah, sifatnya yang pertama Bentuk tidak tetap Atau berubah Sesuai dengan tempatnya Jadi, sama seperti Sifat benda cairan, anak-anak Bentuknya tidak tetap ya Sesuai tempatnya Nah, misalkan Ya, benda gas Misalkan udara Yang ada di dalam balon Nah, bentuk gas Seperti balon, anak-anak Nah, kemudian Gas dimasukkan ke dalam Ban Nah, maka Bentuknya seperti ban Ya, gitu Nah, kalau volumenya bagaimana? Volumenya Tidak tetap Atau berubah juga Sesuai dengan tempatnya Contohnya seperti ini Misalkan Jumlah gas yang ada di dalam balon Ya, hanya sebesar balon Nah, gas yang ada di dalam ruangan Ya, anak-anak tahu ya Di dalam ruangan kan ada udara Nah, volumenya ya Sejumlah ruangan Sesuai ukuran ruangan Ya, sehingga volumenya Tidak tetap Oke, selanjutnya Memenuhi seluruh ruangan Nah, seluruh ruangan Jadi, misalkan Setiap ada celah di dalam ruangan Misalkan ya Di dalam kamar ya Ada meja belajar Nah, di bawah meja Itu juga ada udara, anak-anak Jadi, udara adalah benda gas Jadi, udaranya ada di Di bawah meja Di bawah tempat tidur Di sela-sela lemari Itu semuanya Ada udara Ya, jadi Itu contoh Memenuhi seluruh ruangan Yang keempat Yang keempat Menekan ke segala arah Ya, sama dengan sifat Benda cair Ya, anak-anak Jadi, bisa memahami Perbedaan sifat benda padat Benda cair Dan Benda gas Ya Coba kita lihat soalnya ya Contoh soal Sifat wujud Benda cair Nah, anak-anak masih ingat tadi ya Sifat wujud Benda cair Coba dilihat satu-satu Dicek satu-satu Dianalisis Nah, nanti kalau ada soal Anak-anak perlu menganalisis Kalau di IPA ya Dianalisis maksudnya Dicek satu-satu Coba yang A Bentuknya tidak tetap Apakah benda cair Bentuknya tidak tetap Tidak tetap Tadi namanya berubah Ya, betul Berubah Dan volumenya berubah Apakah volumenya berubah? Bukan Ya, berarti disilang ya Volumenya berubahnya Salah Jadi disilang Coba yang B Bentuknya tetap Nah, kalau bentuk tetap tadi Benda padat Ya, bukan benda cair Salah juga C Bentuk berubah Ya, betul Dan volumenya tetap Nah, ini ya Jadi jawabannya adalah C, anak-anak ya Oke Nah, kita masuk Diagram perubahan Wujud benda Nah, kita masuk perubahan Wujud benda ya, anak-anak ya Perubahan wujud benda Ada enam ya Nah, masih ingat ya Coba kita ulang Yang pertama Dari gas ke Dari gas ke cair Namanya apa? Mengembul Betul Dari cair ke gas Menguap Betul Dari gas ke padat Menghablur Betul Padat ke gas Menyublin ya Cair ke padat Namanya Membeku Padat ke cair Mencair Ya, coba kita lihat ya Contohnya masing-masing Anak-anak bisa sambil dibuka ya modulnya ya Yuk dibuka modulnya Halaman 52 Sampai 53 Ya Nah, ada beberapa contoh Bisa diperhatikan ya Misalkan menyublim Nah, menyublim Apa tadi? Padat menjadi gas Contohnya apa? Nah, contohnya adalah Kapur barus Atau comfort ya Ada juga bahasanya comfort Jika diletakkan di lemari Atau di tempat terbuka Lama-kelamaan akan habis Nah Kapur barus atau comfort Adalah benda padat ya, anak-anak ya Kemudian lama-kelamaan habis Tinggal baunya saja Nah, itu namanya Gas ya Habis ada baunya itu gas Jadi padat di gas Berarti menyublim Oke Yang kedua menghablur Gas menjadi padat Nah, contohnya pembentukan salju ya, anak-anak ya Ya, salju itu berasal dari Uap air Nah, uap itu adalah gas ya, anak-anak Kemudian menjadi salju Menjadi padat Kemudian pembuatan es kering juga gitu ya Kemudian mencair Nah, mencair mudah sekali ya Ya, contohnya Es batu diletakkan di tempat terbuka Nanti lama-kelamaan akan Akan menjadi cair ya Akan menjadi air Nah, membeku Membeku juga mudah ya Contohnya Air dimasukkan ke dalam Lemari pendingin Atau lemari es Akan menjadi Akan menjadi es batu Menjadi padat Kemudian menguap, anak-anak Menguap contohnya adalah Ya, contohnya adalah Dalam proses daur air Nah, misalkan ya Air laut Nah, air laut kan adalah Benda cair Nah, dengan bantuan sinar matahari Air laut akan menguap Menjadi gas Atau Yang sering kita lihat adalah awan Nah, ya Jadi awan itu sebenarnya adalah Uap air, anak-anak ya Nah, uap air atau awan itu adalah Benda gas Sehingga disebut Menguap Ya Kemudian mengembun Nah, mengembun Gas menjadi Cair Ada juga gas menjadi cair Dalam proses daur air Anak-anak masih ingat tadi ya Nah, tadi Air laut yang menguap Menjadi awan ya Nah, awan Dengan Apa yang sudah mengalami Kondensasi Atau pendinginan Nanti akan menjadi Titik-titik hujan Anak-anak Nah, itu juga Mengembun ya Ya, betul Ada juga air panas Di dalam gelas Ditutup Nah, menggunakan Tutup gelas Nanti Lama-kelamaan Tutup gelas kita buka Ada airnya yang menempel Di tutup gelas Itu juga Mengembun Ya, semoga Anak-anak lebih paham ya Bisa dibaca lagi nanti Bukunya ya Oke, kita lihat Contoh soal ya Ini ada Soal tahun 2012 Anak-anak Coba Ibu menyemprot Pengharum ruangan Di kamar tuti Sehingga Seluruh ruangan Di kamar Berbau wangi Nah, ibu menyemprot Nah, kata kuncinya Menyemprot Anak-anak Kalau disemprotkan Berarti itu adalah Benda Benda cair Betul Jadi, anak-anak Nanti kalau ada soal Dilingkari Menyemprotnya Pakai pensil Menggunakan pensil Lalu ditulisi Cair Nah, lalu Jenis perubahan Wujud benda Pada pengharum Ruangan tersebut Adalah Nah, sehingga Menimbulkan bau Bau adalah Benda gas Berarti cair kegas Nah, cair kegas Apa namanya? Menguap Betul Berarti jawabannya B ya Anak-anak ya Semoga Anak-anak bisa Lebih paham Yuk, berikutnya Contoh Soal lagi ya Tahun 2013 Ketika Ani Membatik Nah, perubahan Wujud malam Yang menempel Di kain batik Terjadi secara Ya, anak-anak Mungkin pernah Melakukan Kegiatan membatik Atau melihat ya Pada saat membatik Nah, ada malam Malam itu Seperti lilin itu Yang dicairkan Nah, kemudian Ditempelkan ke kain batik Nah, pertanyaannya Perubahan Wujud malamnya Yang menempel Yang sudah menempel Di kain batik Ya Malam tadi Yang dipanaskan Itu adalah cair Nah, menempel Di kain batik Menjadi padat Jadi Prosesnya berarti Dari cair ke padat Disebut Membeku Betul Ya Jadi jawabannya A ya, anak-anak Ya Membeku Yuk, berikutnya Soal tahun 2014 Ya Ayah mematri panci Perubahan wujud Yang terjadi Pada timah patri Adalah Nah, timah patri Itu dipanaskan Ya, mula-mula Ya, anak-anak Itu adalah mencair Kemudian ditempelkan Di panci Menjadi padat Ya, berarti Prosesnya ada dua Ya Mencair dan Membeku Betul Jadi jawabannya C ya Berikutnya Soal tahun 2015 Anak-anak Ya Di pagi hari Terdapat titik-titik air Pada perungkaan daun Nah, peristiwa tersebut Terjadi karena proses Ya Mengembung Betul sekali ya Berikutnya Ada soal lagi ya Nana ya Parfum yang ada Di dalam mobil pak budi Semakin habis Nah Semakin habis Kata kuncinya Semakin habis Berarti Awalnya ada Bendanya ya Berarti Kalau ada Berarti padat Nah, semakin habis Berarti lama-kelamaan habis Berarti Menjadi apa? Gas Betul Berarti padat menjadi gas Nah, hal ini Membuktikan adanya Perubahan wujud Padat menjadi gas Disebut Ya, menyublim Sama dengan kapur barus Tadi ya Nana Menyublim Berikutnya Ada soal Perhatikan gambar berikutnya Ada Seorang yang Sedang menjemur pakaian Di bawah terik matahari Nah, menjemur pakaian Coba Pertanyaannya adalah Kegiatan Atau peristiwa Yang memiliki kesamaan Dalam memanfaatkan Perubahan wujud Seperti gambar tersebut Adalah Jadi yang sama Kegiatannya Perubahan wujudnya Nah, anak-anak Pahami dulu Ya, menjemur Pakaian itu Perubahan wujudnya Dari apa? Menjemur adalah Pertama Pakaiannya kan basah Berarti ada airnya Berarti cair Kemudian Hilang airnya Ya, kering Karena matahari Berarti cair menjadi Gas Namanya menguap Nah, coba dipahami A sampai D ya Yang paling tepat adalah Ya, betul C Mengeringkan rambut Dengan pengering rambut Ya Oke, kita masuk Selanjutnya Materi Pemuayan dan Penyusutan Ya Semoga anak-anak Tetap stay ya Di situ ya Oke Pemuayan dan Penyusutan Anak-anak Ya, coba dibuka Modulnya Halaman 55 Ya Pemuayan Ya, Pemuayan adalah Apa artinya Pemuayan? Nah Pemuayan adalah Bertambahnya ukuran Suatu Benda karena Adanya Suhu tinggi Atau karena Adanya panas Ya Contohnya Pertama Sambungan Rel kereta api Dibuat renggang Dengan tujuan Untuk memberikan Ruang muay Sehingga Tidak melengkung Saat muay Atau saat Suhu panas Ya Jadi anak-anak Sambungan Rel kereta api Dibuat renggang Ya Karena Rel kereta api Itu terbuat dari Besi ya Nah besi bisa Memuay Ya Bisa Ukurannya Menjadi Lebih Atau bertambah Kalau Panas Nah Jadi pada saat Siang hari Atau suhu panas Nah Maka Volume dari besi Akan bertambah Sehingga Supaya tidak Melengkung Makanya pada saat Pemasangan Rel kereta api Itu dibuat Agak renggang Ya Oke Yang kedua Yang kedua Tutup botol Yang sulit dibuka Akan lebih mudah dibuka Apabila Dimasukkan Di dalam air panas Beberapa saat Ya Karena Ada yang memuai kaca Ya Misalnya botol kaca Nah Nanti botolnya Akan memuai Membesar Sehingga akan Mudah dibuka Tutupnya Ya Yang ketiga Air raksa Dalam termometer Akan naik Apabila terkena Suhu Tinggi Atau panas Yang keempat Pemasangan Kaca jendela Dibuat sedikit Longgar Untuk memberi Ruang muai Pada kaca Agar tidak pecah Jika suhu Di sekitar Kaca tinggi Atau terkena Manas matahari Nah Ini sama dengan Rel kereta api Tadi anak-anak Ya Jadi Pemasangan Kaca jendela Itu Nah Pada saat Tukang Atau pembuat Yang memasang Kaca jendela Itu dibuat Agak longgar Sedikit Karena Jika kacanya Terkena Panas Atau terkena Sinar matahari Maka Kacanya Akan bertambah Volumenya Nah Supaya tidak pecah Maka Dibuat Agak longgar Ya Begitu anak-anak Semoga paham ya Nah Berikutnya Penyusutan Nah Penyusutan Apa artinya Yaitu Berkurangnya Ukuran benda Disebabkan Karena Suhu Yang rendah Atau karena Penurunan Suhu Contoh Satu Botol Minuman Yang dimasukkan Kedalam freezer Diisi Tidak penuh Karena Untuk memberi ruang Susut Sehingga botol Tidak mudah Pecah Jika suhu Rendah Ya Yang ketiga Kabel Telepon Atau kabel listrik Pada malam hari Itu Akan menyusut Anak-anak Ya Karena suhu Rendah Nah Sehingga Pada saat Pemasangan kabel Harus Kendur Kendur itu Tidak tegang Supaya tidak putus Jika mengalami Penyusutan Di malam hari Atau Pada saat Suhu dingin Oke Nah Kita masuk berikutnya Benda Konduktor Dan isolator Ya Yang pertama Konduktor adalah Benda yang dapat Menghantarkan panas Contohnya Logam Bersih Aluminium Timbal Tembaga Ya Yang kedua Isolator Isolator adalah Benda yang tidak dapat Menghantarkan panas Contohnya Kayu Plastik Karet Ya Oke Coba kita lihat Ya Contoh dari Soal Benda konduktor Dan isolator Ya Ini ada Percobaannya Nah Lilin Mencair Nah Lilin mencair Yang pertama Adalah Di dalam Nah Jika diletakkan Di atas Bahan Tembaga Kemudian Aluminium Yang ketiga Kuningan Yang keempat Baru Pesih Nah Soalnya adalah Pertanyaannya Berdasarkan Tabel tersebut Urutan Bahan Penghantar panas Yang baik Nah Jadi anak-anak Penghantar panas Yang baik Maksudnya adalah Benda yang Lebih cepat Panas Nah Kalau cepat panas Maka Lilinnya juga Cepat mencair Ya Urutannya Jelas sekali Di sini ya Yang pertama adalah Tembaga Yang kedua Aluminium Yang ketiga Kuningan Yang keempat Bisi ya Jadi Babanya C Kita masuk Yang terakhir Tiga cara Perpindahan Panas Ada di Halaman 55 Halaman 55 Tiga cara Perpindahan Panas Bisa diperhatikan Sambil Disimak Nah Ada tiga Cara Perpindahan Panas Yang pertama Adalah Konduksi Yang kedua Konveksi Dan yang ketiga Radiasi Anak-anak harus tahu ya Arti masing-masing Nah Buku sampaikan dulu Kata kuncinya ya Cara perpindahan Panasnya Anak-anak perlu memahami Kata kunci Kalau konduksi Itu caranya Dengan cara Merambat Oke Dipahami ya Konduksi Perpindahan panasnya Dengan cara Merambat Kedua Konveksi Konveksi Dengan cara Mengalir Tiga Radiasi Dengan cara Memancar Sudah paham ya Kata kuncinya Cara perpindahan panas Yuk Berulangi Yang pertama Konduksi Caranya adalah Merambat Konveksi Mengalir Radiasi Memancar Nah Anak-anak juga harus paham Cara perpindahan panas Konduksi itu Seperti apa Nah Coba dilihat di modul Halaman 55 ya Konduksi adalah Perpindahan panas Melalui benda padat Nah Ya Kemudian Konveksi Konveksi adalah Perpindahan panas Melalui Zat cair Dan gas Ya Disertai dengan Perpindahan Zat berantaranya Oke Yang ketiga Radiasi Radiasi adalah Perpindahan panas Tanpa Zat berantara Nah Terus paham Anak-anak Perhatikan contohnya Ya Konduksi Apa tadi Perpindahan panas Melalui Benda padat Contohnya Satu Ketika sendok digunakan Untuk mengaduk air panas Sendok disini adalah Sendok besi ya Nah Misalkan Untuk mengaduk Mengaduk kopi panas Nah Maka Pangkal sendok Akan terasa panas Karena panas air Merambat ke sendok Ya Pangkal sendok itu adalah Sendok yang kita pegang Nah Yang kita pegang Kemudian kita aduk Nanti Bagian pangkal sendok tadi Lama-kelamaan akan Ikut panas Ya Karena panas air Merambat Ke sendok Ya Oke Yang kedua Konveksi Contohnya Ya Konveksi Artinya Apa tadi Perpindahan panas Melalui zat cair Ya Cara perpindahannya Bagaimana tadi Mengalir Ya Bagus Masih ingat ya Mengalir Contohnya Ketika merubus air Air bagian bawah Akan panas terlebih dahulu Kemudian Bergerak ke atas Atau adanya Gelumbung-gelumbung air Ya Nah Semakin panas Maka Semakin cepat Gerakannya Nah Gerakan yang tadi Gelumbung-gelumbung Itulah Yang membuktikan Adanya Perpindahan panas Secara Konveksi Ya Jadi panasnya Mengalir Dari bawah Ke atas Karena air yang panas Terlebih dahulu Bagian bawah Karena bagian bawah Yang paling dekat Dengan sumber panas Dengan Misalnya Dengan kompor Gitu ya Kemudian Yang ketiga Radiasi Perpindahan panas Tanpa zat Perantara Caranya bagaimana tadi Masih ingat Radiasi Ya betul Memancar Nah Jadi kata kuncinya Memancar Coba contohnya Yang pertama Panas matahari Memancar ke pagar besi Sehingga Pagar besi Menjadi panas Ya Oke Yang kedua Seorang anak Berada di sekitar Api unggun Tubuh anak Menjadi hangat Atau menjadi panas Karena Panas apinya Memancar Ketubuh Anak Yuk kita lihat Contoh soal Ya anak Tini Menuangkan air panas Kedalam gelas Tiba-tiba Gelasnya retak Ya Nah Jadi retak Belum pecah ya Masih retak Nah Hal ini disebabkan oleh Ya Bagian luar gelas Memuat terlebih dahulu Daripada bagian dalam B Bagian dalam gelas Mengalami Pemuayan Ya Betul Bagian dalam gelas Mengalami Pemuayan Kenapa bagian dalam Karena bagian dalam Terkena Air panas Yang tidak Merata Ya Coba yang C Bagian dalam gelas Mengalami penyusutan Nah Kalau air panas Harusnya Pemuayan ya Nah anak Ya Kalau penyusutan Kena air dingin Atau selu dingin Berarti C Bukan ya Coba D Bagian dalam Dan luar gelas Memuai bersamaan Nah Memuainya Tidak bersamaan Yang duluan Memuai adalah Yang bagian dalam Oke Jadi jawabannya B ya anak-anak Oke B ya Kemudian Soal berikutnya Saat merubus air Terjadi perpindahan panas Secara konduksi Yaitu Nah Coba ya A Panas api Memancar ke panci Apakah betul Panas api memancar Tadi Kalau Konduksi Bukan Konduksi tadi Dilingkari anak-anak Konduksi ya Jadi kalau menjawab soal Dilingkari konduksinya Konduksi itu Dengan cara apa Merambat Berarti anak-anak Mencari merambat Nah Coba Yang ada merambatnya Adalah C Panas merambat pada Panci Betul sekali Jadi jawabannya adalah C Gitu anak-anak Jadi dalam menjawab soal Dipahami soalnya Terlebih dahulu Ya Nah Baru di Lihat satu-satu Atau di Analisis satu-satu Oke Ya Kalau menjawab soal ipas Seperti itu ya Anak-anak ya Berikutnya Petani Menjemur padi Hingga kering Nah Kalau menjemur Ya Menggunakan Ya Periswa ini terjadi Karena Panas mataharinya Bagaimana Anak-anak harus Ada Ada O Ada D Panas matahari Memancar ke Padi Ya Betul ya Jadi jawabannya D Anak-anak ya Soal berikutnya Ya Amir mengadu air panas Dalam gelas Menggunakan sendok logam Nah Ujung sendok Lama-kelamaan Menjadi panas Karena Nah A Panas air dalam gelas Merambat Melalui sendok B Panas Mengalir Nah Ya Kalau melalui Benda logam Tadi Adalah Konduksi Betul Jadi kalau kondusi Kata kuncinya adalah Merambat Tuh Jadi kita Lihat satu-satu Anak-anak ya Yang C Ujung sendok Menjadi panas Karena panas Memancar Kalau memancar Tadi kan Radiasi Nah Disilang Salah ya Yang D Panas air dalam gelas Diserap Nah Bukan diserap ya Tapi Merambat Nah Dipahami soalnya Ada sendok Logam Ada air panas Nah Ya Itu adalah Konduksi Jadi kata kuncinya Merambat Jadi jawabannya adalah Ya Ah Betul Baiklah Anak-anak Nah Sudah selesai ya Kita belajar hari ini Semoga Pelajaran hari ini Bisa dipahami ya Anak-anak Semoga Apa yang kita Pahami Yang kita pelajari Membawa berkah Untuk kita semua Beguruh doakan Dari sekolah Anak-anak Tetap sehat Tetap semangat Ya Semoga kita bisa Bertemu Kembali di sekolah Semoga pandemi Segera Berakhir Amin Ya Rabbah Alamin Syaat selalu ya Nana ya Solat lima waktu Dan Bahaya selalu Tentunya ya Amin Ya Rabbah Alamin Baiklah Nana Terima kasih Guru akhiri Dengan mengucapkan Alhamdulillah Hira bilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa